Hai Hai gimana kabarnya jadi ceritanya di video sebelumnya kita nyobain satu Ragnarok yang namanya Ragnarok forever love by the way video yang kemarin agak sedikit error karena ketika proses recording listrik di rumah padam karena nggak kuat terlalu banyak elektronik jadi agak sedikit kita terputus sih recording jadi agak sedikit mungkin agak sedikit nggak nyambung gitu loh jadi ceritanya kita nyobain satu Ragnarok baru buat kalian enggak tahu ketika grafindo tutup nah data-data yang ada di Ragnarok grafindo dimigrasikan atau dipindah ke satu Ragnarok yang namanya Ragnarok forever love yang mana sedang kita mainkan sekarang jadi di video yang kemarin intinya aku cuma mau bilang semoga di Ragnarok ini botnya nggak banyak atau mungkin kalau bisa sama sekali nggak ada bot nah ketika kita udah nggak ada bot mungkin semuanya bakal sehat sih ya si Ragnarok yang baru ini Ragnarok forever love nama itu buat kalian enggak tahu kita lagi nyobain proses close beta dimana ketika close betanya udah selesai karakter kita bakal di delete tapi aku mau nyobain acara kita mau aku mau nostalgia me-refresh karena udah lama enggak main Ragnarok yang ada di PC nah buat kalian enggak tahu beberapa bulan terakhir itu aku mainin yang namanya Ragnarok mobile eternal love saya sampai sekarang masih aku mainin jadi kerjaanku di Ragnarok mobile eternal love itu WOA buat kalian enggak tahu disana kerjaannya adalah WOA daily ngerjain daily ngerjain tugas harian jadi buat kalian enggak tahu Ragnarok forever Ragnarok mobile eternal love itu namanya agak sedikit mumet ya semuanya dikasih love love semua jadi agak sedikit bikin mumet-mumet gitu loh bikin mumet bikin semeraut Ragnarok mobile eternal love kita dikasih target tiap daily daily itu tiap hari tiap minggu dikasih target jadi tugas kerjaan kita di Ragnarok mobile eternal love itu ngerjain daily dan weekly dan mingguan tugas harian dan mingguan gitu terus nah ketika beberapa bulan terakhir aku main Ragnarok itu agak sedikit lupa sistem atau urutan-urutannya mungkin urutan-urutan hantinya agak sedikit miss agak sedikit lupa jadi sambil nyobain ragnarok ini Ragnarok love forever ini sambil mantau sambil nyobain sambil nge-refresh sambil mengembalikan ingatan gimana cara kita meningkatkan karakter kita disini gitu nah double so kita naik level sambil memantau apakah Ragnaroknya adalah Ragnarok yang mungkin bakal worth it untuk dimainkan itulah karena sebelumnya ketika Gravindo rilis aku bener-bener pertama optimis nih pertama aku bener-bener beroptimis sama Gravindo ketika aku main itu aku menganggap kalau Gravindo mungkin bakal menjadi server yang sehat maksudku sehat disini adalah didalamnya enggak ada bot harga barangnya stabil kembali lagi jadi saya ulang intinya kalau enggak dapat harga barang bakal stabil gitu jumlah zeni di dalam server juga stabil di video sebelumnya juga aku ngomong kayak gitu berkali-kali Nah aku ketika nyobain ini klaus beta sambil memantau apakah mungkin di kedepan hari Ragnarok ini bakal menjadi Ragnarok yang sehat maksudku dalam kondisi keuangan yang ada didalam Ragnarok ini apakah bisa menjadi server server yang sehat by the way kita Oh dapet apa nih disini udah dapet dua aksesoris tapi enggak tahu ini apa mungkin kayak pita gitu ya kayak pita-pita dan kita butuh strength biar dua hit Oh masih satu masih tiga hit kita tambahin aja strengnya udah baik itu kita nyobain satu kelas lagi satu kelas yang selalu kita buat Merchant dah udah udah pada mau pindah aku masih level 20 boy hijauh mereka udah pada mau pindah ke tempat hunting level 30 dan aku level 20 masih ya ya jadi buat kalian enggak tahu kembali lagi saya refresh tempat hunting di Ragnarok forever love ini Ragnarok PC itu berdasarkan berdasarkan level padahal aku berkali-kali buat kalian enggak tahu aku di video Ragnarok grafindo yang dulu berkali-kali bikin karakter berkali-kali hunting tapi ketika beberapa bulan udah nggak main lupa loh urutan huntingnya jadi ceritanya kemarin mau ke langsung ke ceritanya pikirku bakal setelah masuk masuk gini jadikan kemarin waktu bikin novice terus aku leveling di novice novice training novice training ground nah ketika lepas di novice training ground itu level 13 wajib level base level 13 terus ketika base level dalam sampai 13 keluar nih keluar dari tempat training terus aku berubah jadi merchant rencananya aku mau ke gua payon loh padahal gua payon adalah tempat hunting level 40-an eh 40-an mungkin 45 dan lupa udah lupa urutannya gitu loh ternyata setelah lulus dari training ground harusnya kesini level 13 kesini sampai level 30 dan itu aku bener-bener lupa disini sampai level 30 terus setelah itu kita ke wolf ke wolf masih di sekitar hutan payon juga lah sekitar area hutan payon Masian jadi mamonet bagus nggak ya mamonet mungkin level 122 masih masuk tapi 200 sini masih sakit ada dua hal yang aku masih masih galau antara membuat satu kelas yang namanya blacksmith atau aku ngebuat kreator atau alkemis antara alkemis atau blacksmith bener-bener galau sih blacksmith enaknya kita enggak perlu mungut-mungutin barang karena kita punya skill grid satu skill yang sangat luar biasa bagi free player kayak saya gini grid otomatis barang yang masuk kita ke kita jadi lebih banyak karena kita enggak usah susah-susah mungutin satu-satu barang yang masuk banyak penjualan lancar kita bisa dapet jenny yang banyak jenny yang banyak kita bisa tukarkan jadi equipment kalau kita jadi alkemis kita punya homunculus ini pro-pronya aja yang segi-segi positifnya kalau kita jadi alkemis nah kita punya bisa punya battle companion atau pet atau homunculus yang cukup kuat cukup kuat untuk kita bawa untuk hunting gitu loh sampai mungkin sampai Aura lah sampai seterusnya lah battle companion nya kuat aku akuin si alkemis enggak mau makan banyak zeni cuman kalau kita jadi alkemis kita harus mungutin drop-dropan ini satu-satu yang mana buat kalian yang nggak tahu mungutin drop-dropan kayak gini ini awal-awal masih masih normal sih ya mungutin drop-dropan masih enggak kerasa nanti sekitar dua bulan tiga bulan empat bulan jalan di Ragnarok ini mungutin barang akan menjadi satu hal yang cukup menyebalkan sih menurutku jadi makanya itu aku akhirnya memutuskan tapi masih agak sedikit kalau memutuskan apakah aku jadi blacksmith atau alkemis karena setelah Ragnarok ini jalan mungkin tiga bulan empat bulan mungutin barang bakal bener-bener menjadi hal yang sangat menyebalkan kita akan merasa waduh harus mungutin-mungutin itu intinya gitulah yang aku rasakan selama main Ragnarok di official server yang mana enggak ada auto-load enggak ada auto ngambil barang langsung masuk ke inventory ketika kita membunuh monster di barang harus kita mungutin jadi kalau orang yang buat orang yang Sultan mungutin barang enggak wajib lah tapi buat player free kayak kita ya saya maksudku wajib banget sih mungutin barang jadi entah masih antara dua dua kelas itu mungkin kalau kalian punya suggestion atau saran kelas apa yang mungkin bagus paling cocok untuk aku mainkan bisa komen kalau kalian mau komen maksudku gitu jadi buat ah bener ini serius kemarin ketika aku recording batang enggak tahu aku record itu kelas novice aku mulai record ketika aku buat karakter sampai level 13 sampai level berapa ya aku record sampai level antara sepuluhan gitu ketika level 10 aku lagi hunting di training ground tiba-tiba listriknya padam apa yang aku omongkan dari awal video sampai ketika lampunya padam hilang semua jadi aduh lemes dan aku enggak tahu gimana caranya membuat recording Wow gimana caranya membuat recording itu bisa balik tanpa bisa balik ketika recordingnya korup gara-gara lamp listriknya padam aku enggak tahu caranya jadi otomatis aku buang file-nya yang rusak dan terpaksa apa yang aku omongin yang ada di dalamnya semuanya semuanya aku hapus dan hilang Sumpah agak sedikit berbahaya hunting di hutan bayon jadi buat kalian enggak tahu ini adalah tempat hunting yang cukup ramai maksudku banyak orang yang party disini kita party disini gitu ya kita party disini banyak orang yang hunting disini nah ketika banyak orang yang hunting disini orang-orang orang-orang mulai iseng mulai iseng most tuh tadi tadi barusan-barusan ketika aku ngebahas soal ngebahas soal apa tadi itu ada satu monster api bentuknya api dan kalau nggak salah itu adalah monster di jadi harusnya enggak disini dia posisinya monster itu ada di kalau nggak salah level 90-an lah intinya enggak seharusnya disini kan jadi semakin banyak orang hunting disini semakin banyak orang yang iseng buang deadbrains buat kalian nggak tahu deadbrains deadbrains itu adalah barang ketika kita pencet barang itu ketika kita gunakan barang itu akan random memunculkan monster random bener-bener random levelnya random dari area mana random tuh bener-bener bakal muncul ketika kita pakai dan itu enggak kayaknya monsternya enggak bakal hilang kalau kalau kita kalau enggak kita bunuh maksudku gitu dan enggak mungkin kan kita sebagai merchant membunuh monster level 90-an kita bisa mati sih buh dapet emerald mayan ini kayaknya item quest gitu tapi kayaknya bakal masuk NPC sih jadi banyak banget orang iseng kemarin mungkin bahkan ada apa ya pasar apa ya pokoknya sakit-sakit lah mungkin satu hit sama monster itu kita bisa mati kalau kita mati kita bakal jalan lagi ke sini karena belum ada res kan masih akolet akolet ada point out skill ada mau pakai berapa Mas sembilan lagi beli harga berapa buka kok gua nggak tahu harga punya gini kehidupan seorang merchant dimana semuanya ada harganya gitu loh kamu butuh point out skill kamu harus bayar oke boleh 200 Zini per item boleh kita berjual 200 Zini mayan juga sih buat awal-awal jadi kita jual 13 berarti 2600 keh lumayan thank you Hai daripada dimasukin ke NPC juga enggak terlalu bagus harganya kalau gini kita punya beberapa masih kehidupan sebagai seorang merchant harus berdagang terus maksudku sehari-sehari kita di intinya di dalam Ragnarok ini Zini bener-bener penting gitu loh buat 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 kita buat saya sebagai free player dan mungkin strawberry bisa kita jual dengan harga yang cukup 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 mantap nih malah nggak kita punya model buat skill Mammonite karena Mammonite putus ini Oh barusan aku baca kita bisa dapat battle manual free di pron di prontera Oke berarti nanti kayaknya kita bakal ambil sih kita bakal ambil sih di prontera kita bahwa bisa dapat battle manual free Wow Oke kita balik dulu aja lo ya kita balik kita ambil dulu battle manual itu yang mungkin bakal berguna untuk kita nanti kita sambil nyetok persediaan kita sambil nyetok persediaan ini dulu aja lah yang penting-penting dulu Hai terus kita balik ke prontera bentar untuk ngambil battle manual Hai cukup ramai buat kalian yang masih penasaran ternyata Ragnaroknya cukup ramai yang main gitu loh enggak disangka-sangka peminat game Ragnarok masih masih cukup mantep gitu loh Oke kita lihat apakah kita bisa dapet staf CPT ribu besok aku adalah staf CPT yang ditugaskan khusus untuk membagi item gratis untuk kamu yang login ke dalam game setiap kabarinya ambil hadiahnya sekarang apa kamu ngambil hadiah gratis hari ini Selamat kamu telah berhasil mengambil hadiah gratis hari ini Oke kita dapet old card album field manual XC meningkat 300% selama 30 menit gila mantap juga terus kita dapet old blue box lumayan apakah ada item lain yang bisa kita dapet harusnya daily bisa dapet ya om kemarin nggak ngambil aku karena aku enggak tahu informasi yang sangat penting dan kayaknya mungkin bakal ada di masa close beta doang setelah ini udah enggak ada lagi setelah rilis kayaknya NPC close beta udah enggak ada kita buka aja lah ya old book biasanya membuka-buka kayak gini tapi enggak terlalu hoki sih tak coba ya dead branch loh sumpah bisa buat ngisangin orang terus old card album kita coba biasanya enggak hoki biasanya baby desert wolf apa efeknya yang tepul satu lumayan oke cute mantep terus kita punya battle manual Hai main dengan ini kita punya tiga battle manual satu battle manual bisa menambahkan kita 300% selama 30 menit kita pakai aja total 300 persen selama 30 menit cukup cukup mantep sih Nuh jadi ngebut eksperiennya mantep boleh ngebut banget sumpah pakai battle manual gila pokoknya intinya kita kayaknya bakal mungkin bakal terjebak di tempat sport ini tayon kanan kita bakal terjebak disini udah kenceng banget udah 25 sekarang kita bakal terjebak disini sampai level 30 selama 30 kita bisa pindah ke wolf oh aku ingat ini adalah monster yang ada di nggak ingat di flam school intinya di area-area gelap-gelap itulah puluh padi mana oke ada level 27 ternyata kenceng banget pakai battle manual udah 27 kita tambahin beberapa deks biar nggak miss debuk si wolf oke persiapan udah siap sekarang kita ke wolf jalan aja lah battle manual kita jalan terus jadi kita langsung pindah ke level level 2-7 kita bakal kuat wolf nah buat kalian nggak tahu di Ragnarok forever love flywingnya bisa dibeli di NPC setelah selama ini kita main di Gravindo nggak ada flywing disini kita bisa beli flywing sebuah fitur yang dikembalikan ke fitur asalnya flywing sangat berguna banget untuk pergi-pergi di Gravindo bener-bener loh kita harus jalan kemana-mana harus jalan flywing premium wheel kalau dipikirin waduh kok gitu ya oke kita udah sampai di wolf kita coba apakah kita bisa nge-hit disini kalau kita bisa nge-kill sih aman sih kayaknya kita butuh beberapa skill mamonet mungkin wah belum kuat waduh 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 sumpah susah banget ternyata susah aku nggak nyangka bakal sesusah itu sih kayaknya kita balik aja ke atau aduh gelau mana udah terlanjur battle manual lagi battle manual aku udah jalan gitu loh kacau sih kalau gini dan kayaknya deksku terlalu kecil sehingga mungkin bakal susah hanting disini kita lihat apakah luluh yuk kita sementara kita barengi orang dulu aja karena mungkin kita bakalan nggak kuat ngebunuh sendiri disini sih kayaknya levelnya udah masih belum sih wah kacau mendingan kita balik dulu ke itu aja lah balik dulu ke spore mungkin disini masih belum terlalu balik aja dulu di di wolf kita juga belum bisa nge-kill juga sih jadi nggak terlalu efektif mungkin jadi kita balik aja ke sini dulu di sini mungkin lebih sedikit dan ada apa tadi tadi hitap tadi nah mungkin lebih aman disini dulu kita bisa nge-kill di experiment didapat juga lebih aman hampir gila hampir hampir kita dikubuk sama Valkyrie entah itu mini-boss atau atau master biasa enggak tahu atau bos gila hampir untung-untungnya di game ini ada fly diving kalau nggak ada kita udah mati berkali-kali sih nah monster-monster yang ada disitu Nah aku nggak tahu apakah monster itu di drop pakai deadbrain sama orang atau memang ragnaroknya yang iseng naruh monster kayak gitu disini biar lebih menantang mungkin maksudnya ya atau mungkin ada orang yang masang-masang monster-monster itu biar biar kacau ya mungkin orang wah mungkin pemikiran aku bisa maksudku kalau misalnya ada orang yang udah selesai hunting di area ini thank you kalau ada orang yang udah selesai hunting di area ini dan dia udah nggak ada keperluan lagi area ini di area ini maksudku bisa saja dia buang deadbrain nih aku aja punya deadbrain kalau aku jahat aku bisa udah buka deadbrain nya itu ketika aku udah selesai sama area ini maksudku gitu kita butuh text dan agi sih oke selamat datang di close beta test Ragnarok forever love Indonesia server yang ada setelah grafindo tutup jadi aku nggak tahu apakah ini bakal jadi Ragnarok yang mantep semoga kita udah level 30 betwi lanjut aja lah ya battle manual sampai ngabisin battle manual 8 menit kita masih jadi disini aja mungkin 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 rencananya setelah ini aku harusnya ngambil quest addon di level 26 itu ada quest addon dimana kita bisa selesaikan questnya terus kita bisa dapat eh apa tuh namanya itu kita bisa bisa dapat dapat senjata bisa dapat senjata bisa kita gunakan untuk hunting di wolf dan mungkin setelah battle manualnya habis 7 menit lagi oke udah level 32 manual kita udah habis manual buff nya jadi kita balik ke addon dulu mungkin mau ngambil senjata dari quest addon nah disini kita jual yang nggak kepake mungkin jualin aja jualin 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 udah 10.000 Ragnarok buat beli persediaan buat beli persediaan butterfly wing lima oke buat pulang live wing 20 aja red pot pakai ya coba udah nggak usah kita belum ada diskon nggak usah belanja belanja banyak dulu oke kita butuh ke addon berarti sekarang karena kita mau ambil yang namanya senjata jadi buat kalian yang bener-bener free player atau bener-bener new player video ini kayaknya bakal membantu dan membantu dan juga video sebelumnya kayaknya bakal membantu sih karena bahkan untuk leveling sampai jadi ribet untuk jadi job 4 mungkin job 3 kita nggak perlu equipment yang muluk-muluk bawa equipment bawaan addon udah bagus terus gitu terus kita ambil aja level 26 by the way buat kalian enggak tahu levelnya persyaratan setelah lagian dia di dalam kelompok yang sama dia pasti akan mengenaliku lalu dia akan memberikan saran tugasmu jika ada pertanyaan tanyaan padanya kenapa kamu terus menetapku ah kami sudah tidak bertemu lama karena itu saya tidak tahu namanya lagi pula tempat itu tidak jauh dari tempat yang cukup berales san buat semua pemulas pertemu baiklah semoga berhasil kita disuruh kemana aku enggak tahu Anda mengikuti pelatih untuk pemula di tim para des pergi ke gua yang ada di utara desa payon temui anggota tim oh di gua payon tugasnya aku ingat oke kita pergi ke gua payon sekarang mungkin kayaknya kalau ke gua payon mungkin-mungkin kita butuh potion kita maksimalkan diskon terus kita beli potion red potion dengan jumlah yang cukup enggak boleh minta 50 Zeni gila murah banget maksudku dikit banget mintanya kita beli 100 masih bisa sih Oke dengan ini berarti Aduh salah kita harus ke yang namanya Oh iya nih Hai hai zelnit hai 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 bener yo bener Halo zelnit lagi recording dan dia ngecat Hai put yang ngasih eh oh ini Bang Ziklos Hai Bang Ziklos bkw masih ingat saya ini buat kalian enggak tahu di ini adalah namanya Bang Ziklos cuma pindah publisher Iya sih ya buat kalian enggak tahu zelnit ini Bang Ziklos yang loh oke tadi beli potion 100 mana nggak masuk kayaknya Hai buat kalian enggak tahu ada nick yang namanya Ziklos dulu ketika aku main Ragnarok Gravindu aku membuat satu karakter eh Hunter kayak semacam ranger gitu semacam ranger aku bikin ranger dan buat kalian enggak tahu di kelas ranger itu ada item yang wajib banget harus kita punya namanya whitewing dan itu harganya enggak 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 murah sih mahal banget dan Ziklos ini yang ngasih kita waktu itu dikasih loh gila thank you bang Ziklos dan bersandian ngewisp aku baru jalan mau ke goa payon dan dia ngewisp gitu disini kalau enggak salah kita harus ngebunuh orang monster-moster yang ada di dalam sih di sini di sini kita harus membunuh skeleton 15 biji gila backgroundnya keren banget sambil bikin partial sambil parti sama orang ajalah ya biar oke sekarang kita level 32 di sini kita harus ngebunuh ini skeleton sebanyak 15 biji kayaknya dia jadi buatkan yang masih belum tahu Bang Ziklos dia yang ngasih whitewing set ke karakter yang ngasih whitewing switch set ke karakterku yang ranger waktu itu aku bikin di grafindo gitu thank you Bang Ziklos ihis yang ini belah bener-bener area yang sangat berbahaya sih ini tempat ini zombie-nya agresif soalnya skeleton nggak agresif familiar agresif Wah Wah dapat aksesoris dimakan powering kita ambil nah lumayan cepet juga ya di sini kalau satu tempat yang bagus sih kayaknya daripada di wolf mungkin ini adalah tempat yang mantep daripada wolf wolf juga banyak peminatnya sih kalau aku lihat tapi sini juga banyak tak lah oke skeleton udah 15 kita balik nah poporing Oke setelah muter-muter nggak nemu poporing sini ada dua lumayan susah banget di sini kalau nyari monster tertentu sini ada poporing satu oke satu lagi Oke questnya udah kelar tapi kayaknya aku mau keluar dari sini nggak bisa karena ada monster monster di portal monster yang level gede boset ada monster gede di portal aku nggak yakin apakah bisa lewat ke situ tapi aku punya flywing bisa pancing wuhuh monsternya disitu kita keluar aja lah aman tuh udah kelar udah kelar kita balik aja kayaknya kalau nggak salah disini kita bisa dapat senjata sih yang mana bakal sangat membantu petualangan kita gitu loh kalau nggak salah kita bisa dapat senjata di quest quest kedua level 26 Eden ini ketika kita level 26 kita ke Eden dapat quest quest pertama level 13 quest kedua level 26 kami akan mendukung dengan satu senjata sepatu dan seragam jadi semuanya ada tiga kami juga akan memberikan tambahan sebagai pertimbangan untuk beberapa anggota yang tidak bisa menerima mantu dan topi saya punya cukup slot senjata mana yang kamu inginkan nah kami yang punya senjata satu tangan dan mace berikut pilihannya kita bisa milih antara pedang dan mace dan nggak ada kampak ya sabermace sabermace pedang sama kampak eh pedang sama gede mungkin mace juga mungkin mace aja lah ya lebih ke kita bisa pakai lah yang penting dan atknya lebih gede daripada kampak kita enggak sedikit lebih besar sih terus apalagi kita udah bisa enchant apa belum oke belum bisa ngeenchant juga oke masih belum bisa berarti kita cuman dapet paradis steamboots 2 sama paradis steam uniform 2 kalau kita pakai HP kita turun jadi bentar bentar maks HP 200 maks SP 20 sepatu kita bisa nambah regenerasi HP topinya apa nih oke kayaknya udah udah harus pindah ke paradis hat paradis set sih karena ada 10% mengurangi damage netral ganti aja lah ya kita coba ya ganti kayaknya udah cukup mantep sih kita ganti dari equipment valor ke equipment ini belum ada berarti kita cuman bisa dapat senjata armor 2 baju 2 sama sepatu 2 oke lumayan nah sekarang aku mau cek apakah kita udah bisa ke wolf apa kita udah bisa ke wolf aku mau cek sih maksudku apakah aku udah kuat untuk membunuh wolf karena kita kita sekarang ekipnya udah baru level udah 33 tadi kita masih belum kuat betwi semoga udah kuat sekarang kita coba aja soalnya rencananya rencananya level wapas level segini level 30-an kita harusnya ke wolf sampai level 45 itu kita coba kalau misalnya kuat berarti wolf adalah tempat dimana kita bakal terjebak di situ selama aku sakit tuh oke 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 nih coba lihat wolf wulu 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 ini kita butuh deks beberapa deks lagi karena serangan kita masih miss miss kita lihat ya udah nggak misi berarti sekarang tinggal masuk ke agility dengan ini berarti oke kita udah kuat ke wolf sih kalau kadang-kadang serangannya masih masih masuk dan sakit nih bener-bener butuh item healing sih masih kita lihat kita lihat kalau misalnya kita pakai valor sih set valor lebih kuat mana kalau kita pakai valor sama ketika kita pakai Eden uniform serangan yang masuk berapa nih 140 terus 20-an 180 120 kita pakai paradis coba mana yang lebih bagus masih bagus masih bagus pakai Eden oke berarti aduh waduh 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 berarti intinya kita udah bisa hunting disini udah siap party di wolf kayaknya mungkin itu dulu video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa dan bener-bener Ragnarok yang semoga Ragnarok ini menjadi Ragnarok yang cukup bagus ya terus thank you kayaknya mungkin itu dulu kita akan ketemu lagi di video yang lain indah-dah